Pemirsa pengguna jasa kereta api dapat bernafas lega, pasalnya per 24 September 2020, Kereta Api Indonesia Persero Lubuk Linggau kembali mengoperasikan rute Lubuk Linggau-Kertapati. Tapi, ada syarat yang harus diperhatikan oleh penumpang, di mana penumpang harus menunjukkan surat keterangan hasil rapid test non-reaktif sebelum berangkat di hadapan petugas. Kebijakan PT KAI Persero Lubuk Linggau ternyata tidak terlalu memberatkan penumpang, soalnya PT KAI telah bekerja sama dengan Raja Walinusindo RNI Group dalam hal penyediaan rapid test bagi calon penumpang kereta api. Adapun biaya harus dikeluarkan penumpang pada saat melakukan rapid test senilai Rp85.000 per orang. Kebijakan wajib rapid test ini dilakukan guna untuk memutuskan mata rantai corona agar tak terjadi kluster baru dari PT KAI Lubuk Linggau. Tim medis rapid test, Dian menunturkan bahwa kita di sini baru jalan selama 2 hari. Setelah PT KAI beroperasi pada 24 September 2020, Dian menambahkan soal lama waktunya tim medis rapid test bekerja di lingkungan PT KAI ini belum dapat dipastikan. Dian memperkirakan, selagi PT KAI beroperasi di masa COVID-19, mungkin pihaknya masih bisa melayani untuk rapid test bagi penumpang setiap harinya, kata Dian. Hampir 20 orang rapid test. Dian menghimbau kepada calon penumpang agar di masa pandemi seperti ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. wajib memakai masker, social distancing, karena kalau bukan dari kita sendiri menjaga kesehatan. Sehingga pandemi cepat berakhir. Ini seperti ini kita harus tetap untuk protokol kesehatannya, yang jelas gunakan masker, social distancing, social distancing itu tetap harus dijaga. Karena kita belum tahu rapid ini akan sampai kapan kan. Karena kalau bukan dari masyarakat, ya dari kita sendiri, harus tetap mulai dari kita sendiri. Irfan Erzaparamanasi, Lampari TV melaporkan.